Karma curangi India terjadi nyata Malaysia hancur lebur berkeping-keping tadi malam Diluar dugaan dihancurkan oleh Tajikistan di hadapan pendukungnya sendiri Doa publik India yang kecewa berat sudah dicurangi Malaysia akhirnya terkabul Rakyat Malaysia auto menangis kejang menderita melihatnya Tonton video ini sampai selesai karena saya akan kupas, tuntas, dan bahas secara lengkap pertandingan memalukan Malaysia tadi malam Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia Begini jalannya pertandingan final bertajuk Pesta Bola Merdeka 2023 Malaysia dan Tajikistan menampilkan intensitas tinggi sejak awal babak pertama Oleh dikarenakan kedua tim ingin dapat mencetak gol lebih dahulu dalam laga itu Agar memainkan laga makin percaya diri Jual dan beli serangan pun terjadi memasuki pertengahan babak pertama Akan tetapi berbagai serangan yang dilakukan kedua tim belum berujung gol satu sama lainnya Tajikistan akhirnya memecahkan kebuntuan menjelang akhir laga Rustab Soirov membawa tim tamu memimpin usai membawa bol gawang Malaysia pada menit ke-44 Terima kasih telah menonton! Timnas Malaysia tampil lebih menekan lawan Tajikistan setelah turun minum Tampaknya tim itu ingin segera mencetak gol balasan agar kembali menjaga asa merebut gelar juara piala merdeka Namun pertahanan Tajikistan sangat berlapis dalam laga itu Sebab tim itu mampu menghalau berbagai skema serangan yang dilakukan Malaysia Terima kasih telah menonton! 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 oleh sahrom samyev pada menit ke-88 sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu Tajikistan pun sukses mengandaskan perlawanan Malaysia dengan skor 2-0 hahaha rasakan kau Malaysia timnas Indonesia kalahkan Brunei Darussalam Eric Tohir ini baru awal jangan cepat puas ketua umum PSSI Eric Tohir meminta timnas Indonesia tidak berpuas diri setelah lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menurutnya perjuangan skuad Garuda baru saja dimulai pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia timnas Indonesia akan bergabung di grup F pasukan Sintayong akan melawan Irak Filipina dan Vietnam dalam fase grup yang yang akan bergulir pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024 ini baru awal perjalanan meraih mimpi besar kita masih panjang jangan cepat puas ucapnya Eric Tohir mengatakan tim asuhan Sintayong itu harus segera berbenah diri agar makin baik lagi ke depan hal itu agar timnas Indonesia dapat meraih hasil memuaskan dalam fase grup F untuk melaju keputaran ketiga siapkan jiwa dan raga untuk kembali berjuang di babak berikutnya saat menghadapi Irak Vietnam dan Filipina di grup F ujarnya timnas Indonesia tidak lengah kalah bantai Brunei Darussalam Sintayong terima kasih pelati di timnas Indonesia Sintayong mengapresiasi anak asuhnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain di baik walaupun away tapi tetap tidak lengah saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain kata Sintayong Sintayong juga membandingkan performa pertandingan di leg pertama dan leg kedua selamat menikmati